Pemirsa Gayus, 36 tahun, warga desa Sungai Tabir, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Kamis dini hari kemarin terseret derasnya arus Sungai Tabir dan hingga saat ini belum ditemukan. Hampir semua sungai yang ada di Kabupaten Merangin mengalami pasang karena intensitas hujan saat ini yang tinggi. Untuk itu, warga terutama yang tinggal di daerah bantaran sungai harus selalu berhati-hati. Hal ini seperti dialami Gayus, warga desa Sungai Tabir yang saat itu pulang dari kebunnya yang berada di seberang Sungai Tabir dengan menyeberangi Sungai Tabir menggunakan perahu kayu pada tengah malam. Naas musibah pun mengenainya. Perahu yang ia tumpangi dihantam derasnya arus sungai hingga terbalik. Gayus pun terseret arus dan hilang di gulung ombak Sungai Tabir. Itu anak itu menyegang dengan tiga orang kawan-kawannya. Jadi yang berubah selamat tidak menyebabkan. Hingga saat ini korban belum ditemukan. Masyarakat, polisi, BBBD, dan tim SAR pun turun mencari korban di Sungai Tabir. Menurut Ujang Sujana, tim SAR yang melakukan pencarian, untuk hari pertama pihaknya sudah melakukan pencarian hingga sejauh 15 km. Kita mulai tadi tiba jam 13, itu kita menyisir pinggir-pinggir sungai dengan menggunakan pencarian sehat. Sejauh kurang lebih 15 km. Kita sisir dicurigai di tempat-tempat yang ada lubuk-lubuk, di situ kita sisir, untuk mencari kemungkinan korban tersangkut di musibah. Riko Sapu, Trajek TV, melaporkan. Riko Sapu, Trajek TV, melaporkan. Riko Sapu, Trajek TV, melaporkan.